Halo teman-teman youtube ketemu lagi Halo gimana kabar semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat ya karena supaya berjalan dengan baik dan sehat kita harus juga disiplin disiplin itu jaga persian dan juga berlaku juga supaya kita tetap lancar dalam beraktivitas di dalam masyarakat oke teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu tutorial bagaimana cara memasang SSD di Lenovo ThinkPad E480 kenapa saya buat? karena ada yang request bahwa bagaimana caranya memasang SSD nah oleh sebab itu saya buatkan videonya karena sebelumnya di video yang saya upload cuma cara upgrade RAM alias cara pasang RAMnya ada di Lenovo ThinkPad E480 ini oke teman-teman hal itu karena setiap orang tidak punya pengetahuan yang sama maka itulah saya buatkan video ini secara satu alasannya oke teman-teman langsung aja caranya adalah membuka casing bawah dari laptop ini kalau teman-teman yang sudah melihat tutorial AgriPlan pasti sudah tahu caranya tapi bagi teman-teman yang masih pertama kali nonton maka akan saya ulang kembali yaitu kita harus membuka bawahnya yang berjumlah 9 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nah teman-teman harus buka 9 bawah itu dengan obeng plus yang kecil seperti ini obeng biasa ya kalau bisa bermagnet supaya mudah ini dia 9 ini dan bawahnya ini tidak bisa dilepas supaya tujuannya tidak hilang kalau menurut saya cuma di apa namanya kendurkan aja oke teman-teman berhubung ini sudah saya copot jadi tinggal copot aja bagian-bagian cuma kalau yang belum nanti di kendurkan aja nanti di apa ya di ini diconkel bisa pakai kuku atau pakai plastik yang keras supaya ini tidak pecah ya teman-teman ini aja nanti di disininya disininya oke disini oke oke teman-teman ini sudah saya copot karena terusannya dari upgrade RAM yang kemarin penampangannya seperti ini ya ini ups kita lihat disini RAM nya sudah saya upgrade kemarin yang tutorialnya sudah ter-upload dan teman-teman bisa melihatnya dan caranya masangnya ada disini untuk ini upgrade RAM SSD ada disini teman-teman nah ini dia tepatnya oh iya ini cuma bisa dipasang SSD NVMe kalau MSATA tidak terdeteksi entah kenapa apakah saya yang salah atau mungkin SSD nya tidak support nah ini saya coba kemarin itu tidak support saya pakai SSD MSATA pakai adata ini maaf bukannya saya menyudutkan tapi ini pengalaman saya pakai SSD ini MSATA tidak terdeteksi ini dia ciri-cirinya MSATA seperti ini teman-teman ada dua ini dua legokan ini ya legokan ini ini MSATA kalau yang NVMe tidak adarnya kayak ini nah ini yang akan kita pasang dan dimana seharusnya cuma support NVMe laptop ini dan sudah saya berikan ini teman-teman ini harganya Rp. 400.000 teman-teman dengan speednya ini readnya 3500 mbps dan writenya 2500 mbps jadi kencang ini ukurannya kapasitanya 128GB oke teman-teman mantep kan oke saya buka dulu ini dari SSD nya sebentar ya teman-teman ini dia sudah support agak lama ini dia jadi beda ya teman-teman yang NVMe dan SATA disini nah berbeda ya beda colokannya ini lekukannya atau patahannya disini nah beda ya ini MSATA ini NVMe kalau MSATA kecepatannya terbatas 6GB kalau ini lebih dari 6GB transferitnya itu aja yang memindahkan ini lebih mahal dan lebih cepat itu aja generasi dari lanjutan dari MSATA adalah NVMe oke teman-teman kita pasang yang menarik dari laptop ini adalah sudah ada bautnya jadi tidak bingung karena biasanya kalau tidak ada bautnya saya ambil dari harddisk disini oke topok dulu oke jadi pesannya ini gini ya teman-teman harus sama dengan housingnya kelihatan ini ya gini ya nah gini oke saya pasang dulu jadi jangan sampai terbalik walaupun peluang untuk terbalik itu kecil kecuali dipaksa bentar gini aja oke gini oke ya oke nah udah selesai tinggal membaut kembali ini aja teman-teman jadi saran kalau bisa pakai obing permanet supaya tidak jatuh untuk bautnya oke kencangan aja seperti ini oke udah selesai ini aja cara pasang untuk SSD di laptop ThinkPad E480 jadi mudah untuk masanya karena sudah ada bautnya tidak usah bingung cuma yang agak sulit adalah membuka casing belakangnya ini kalau belum terbiasa agak kesulitan saja agak kemarin ini lama yaitu sekitar 15 menitan ya memang saya gak pandai membuka casing belakang karena susah oke teman-teman coba kita nyalakan sebentar saya zoom out ya sudah saya zoom out coba kita cek bisa terdeksi apa tidak dari laptop ThinkPad E480 ini seperti biasa langsung aja seperti ini sebelum dipasang kembali untuk casing belakangnya nyalakan aja oke nyala tunggu kalau ingin coba tekan bios nah deteksi teman-teman nah ini viken kelihatan di biosnya oke sudah berlalu kayaknya gak berhasil saya masuk bios jadi langsung booting ke windowsnya ini oke tunggu sebentar oh iya kalau ingin tahu caranya migrasi dari HDD ke SSD teman-teman bisa melihat tutorial saya yang sudah saya upload sebelumnya yaitu mudahnya migrasi OS Windows 10 ke SSD dari HDD ke SSD tepatnya pakai apa iya Lenovo ThinkBook 14 IML teman-teman bisa cek di video-video saya jadi teman-teman bisa baca itu sebenarnya gak terlalu susah lebih simple kok kemarin sudah passwordnya gimana gak perlu teman-teman yang perlu expert asal mengikuti tutorial saya insyaallah yakin bisa tapi jika teman-teman kebingungan tanya di kolom komentar aja supaya tidak jadi masalah oke sebentar teman tunggu booting ini masih HDD jadi agak lama pacar aja dan remnya juga masih 8GB bukan yang seperti thinkbook 14 EML dimana sudah saya kasih 24GB karena 8 plus 16 agak lumayan sih remnya tapi akhirnya saya juga belikan HD juga oke teman-teman udah booting kita cek dulu di ini disk management oke disini klik kanan disk disk management oke wait cabar kalau sudah terbiasa SSD oke muncul nah sudah nah ini kelihatan teman-teman ya nah ini dia proteksi SSD masih disk one masih kosong kalau seperti ini sepertinya cancel aja nanti kalau teman-teman mengikuti tutorial akan tahu macam aja oke otomatis data deteksi nah ini dia dari 18 deteksi 19 24GB sisanya itu sebenarnya untuk sistem tidak sepenuhnya 128 jadi sisanya untuk ini hitungannya komputer gitu teman-teman 19 24GB 19 19 24GB oke teman-teman sudah selesai tinggal migrasi aja dari HDD ke SSD operating systemnya tinggal pakai agro-reflex ini otomatis akan jalan nah ini otomatis akan deteksi nah oke nah ini dia kosong ini dia vegan kelihatan ya disk 2 oke tinggal klon-klon aja kalau ingin tahu detailnya cara migrasinya teman-teman bisa cek di video saya oke teman-teman itu aja dari cara memasang SSD di laptop ThinkPad E480 hanya support SSD NVMe jadi pakai SATA MSATA tidak deteksi entah mungkin SSD nya atau mungkin memang tidak support untuk MSATA semua merek itu saya belum tahu tapi saya pakai SSD harddata tidak deteksi itu aja maaf saya bukannya menyudutkan tapi ini pengalaman saya aja untuk berbagi supaya teman-teman tidak salah beli itu aja intinya disini kita belajar bareng-bareng kita berbagi ilmu supaya kita ilmunya berkembang satu sama lain ya teman-teman setelah SSS nya terpasang dan sudah saya migrasi dari HDD ke SSD dan ini dia penampakannya dan saat ini kita harus tes kecepatannya untuk read and write apakah sama dengan yang ada yang di box atau cardus cara memakainya untuk ngetesnya dari saya adalah pakai software kristas di smart 6 ini oke kita tes apakah sesuai bisa read up to 3500 mps dan write-nya bisa up to 2500 mps di viken hyper m.2 ya teman-teman sudah selesai dari tes read and write-nya SSD viken hyper m.2 nvme dan ternyata dari boxnya yang bilang atau tertulis up to 3500 mps ternyata cuma sampai 1600 kalau mudahnya 1600 mps setengahnya tapi tidak oke deh dan write-nya ditulis sampai 2500 mps dan ternyata cuma sampai 600 mps oke tidak tidak apa karena termasuk harganya murah kok 400.000 128GB dapat kecepatan seperti ini jadi oke deh atau tidak dibeli deh karena dibanding brand lain pasti lebih mahal 128GB dengan speed yang lebih cepat pasti tidak mungkin harganya 400.000 pasti lebih dari 400.000 atau mungkin lebih 500.000 jadi ini pakai merah meriah dengan speed yang bagus kalau misalnya jadi layak dibeli atau dipertimbangkan sebagai alternatif kalau ingin harga merah meriah ya teman-teman gitu aja salah satu SSD yang saya pasang di laptop ini sekaligus bagaimana cara memasangnya semoga berkenan dan tentunya bermanfaat bagi yang belum mengetahuinya sekaligus sebagai sharing ilmu bagi kita semua oke teman-teman terima kasih terima kasih menonton jaga diri jaga kesehatan no hate and cheers cheers